Di sebuah kubangan kecil di sebuah sungai yang mengering, para binatang-binatang penghuni sungai itu berkumpul. Ada kelompok ikan, katak, belut, dan juga kepiting. Mereka sedang bermusyawarah untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi kini. Kemarau panjang telah membuat sungai mengering. Hanya tersisa sebuah kubangan kecil yang bisa mereka tinggali. Dan jumlah mereka makin berkurang tiap hari karena banyak yang tak bisa bertahan dan mati. Aduh, tanda titik, bagaimana ini? Air di kubangan ini semakin hari semakin menyusut. Teman-teman kami banyak yang mati, kata para ikan panik. Teman-teman kami juga banyak yang mati. Air yang semakin sedikit membuat kubangan ini semakin panas setiap hari, kata para kepiting menimpali. Benar sekali kata kepiting, kami pun mulai tak punya tempat berteduh dan bersembunyi. Rumput dan tumbuhan sekitar mulai mati, hingga elang dan ular muda menemukan kami. Kelompok katak ikut angkat bicara, tanpa mereka sadari ada seekor burung bangau mendengar percakapan mereka. Burung bangau itu pun timbul iniat licik untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Wah, tanda titik, sepertinya aku tak usah susah-susah lagi mencari makanan. Mereka sendiri yang akan menyerahkan diri untuk kumakan. Tanda titik, hahaha. Tanda titik, petik satu tanda titik, kata si bangau dalam hati. Burung bangau pun mulai mendekati mereka, hingga membuat mereka terkejut. Jangan takut. Tanda titik, aku kesini bukan untuk memangsa kalian. Aku tak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Aku mungkin bisa membantu kalian. Jawab bangau menjalankan siasat liciknya. Apa yang bisa kau bantu, wahai bangau? Kau biasa memakan kami, tapi napa tiba-tiba malah ingin membantu kami? Petik satu tanda titik, jawab para hewan curiga. Apa kalian tahu, kalau sampai kalian semua mati? Tanda titik, berarti aku juga bisa mati. Karena jika kalian semua mati dan habis, aku juga tak bisa makan lagi. Bisa-bisa aku mati kelaparan. Jawab si bangau. Nah, tanda titik, tak jauh dari tempat ini, ada sebuah danau. Kalau kalian setuju, aku bisa memindahkan kalian ke sana. Kata si bangau lagi. Benarkah itu? Ada danau. Petik satu tanda titik. Tanya para hewan masih belum yakin. Kalau kalian tak percaya, kalian bisa tanya pada para merpati. Mereka tahu tempat itu. Tanda titik, petik satu tanda titik. Kata si bangau meyakinkan. Akhirnya setelah melalui perundingan panjang, mereka semua setuju untuk dipindah. Dimulai sesuai urutan yang telah ditentukan, yaitu. Tanda titik. Pertama kelompok ikan. Kemudian katak. Kemudian belut. Lalu yang terakhir adalah kepiting. Dan dengan alasan untuk menghemat tenaga, si bangau hanya membawa mereka satu per satu. Begitu secara bergantian. Tapi tentunya mereka tak dibawa ke danau seperti yang dia janjikan. Melekan dia bawa ke sebuah parit kecil. Kemudian dia makan. Dan setelah dia kenyang, dia akan beralasan bahwa dia sudah capek dan akan dia lanjutkan besok lagi. Begitu dia ulang setiap hari hingga satu minggu lamanya. Hingga ikan telah habis. Begitu pun katak. Yang tersisa hanya tinggal belut dan kepiting. Ketika belut mau dipindah, dia berkata agar dia memindahkan para kepiting dahulu. Karena air telah habis dan hanya menyisakan lumpur. Kau bawa saja dulu mereka. Karena air telah kering dan mereka tak akan bisa bertahan. Kalau kami para belut kau pindah setelah mereka saja. Karena kami masih bisa bersembunyi di bawah lumpur. Kata si belut bersikap bijak. Tapi kan semua sudah disepakati sesuai urutan yang ditentukan dahulu. Jadi aku bawa kalian dulu. Bangau coba membujuk. Jika kau tak bawa mereka dulu. Kami para belut tak mau dipindah. Lebih baik kami mati bersama-sama di sini. Kata belut tegas. Akhirnya dengan perasaan dongkol dan berat hati. Si Bangau pun mau memindah kepiting lebih dulu. Sial. Tanda titik. Sepertinya hari ini aku akan kelaparan. Padahal aku menaruh urutan kepiting paling belakang. Karena aku memang tak berniat membawa mereka. Cangkang yang keras tak bisa dimakan. Tanda titik. Sial. Tanda titik. Sial. Tanda titik. Petik satu tanda titik. Gerutu Bangau dalam hati. Akhirnya dia pun membawa seekor kepiting terbang di paruhnya. Dia berniat membuang kepiting itu ke pari tempat dia biasa memakan mangsa-mangsanya. Dari atas, si kepiting melihat sisa-sisa bangkai ikan dan katak berserakan. Dia pun mulai sadar bahwa selama ini Bangau telah menipu mereka. Ketika si Bangau mau menjatuhnya, dengan cepat si kepiting menyapit leher si Bangau. Capitnya yang keras dan kuat mencekik leher burung Bangau. Karena sulit bernafas, burung Bangau pun terbang rendah berusaha melepas jepitan capit kepiting. Tapi karena kuatnya. Tanda titik. Akhirnya si Bangau pun jatuh tersungkur ke tanah dan mati karena tidak bisa bernafas. Setelah Bangau mati, si kepiting berjalan menyusuri parit dan kembali ke kubangan menemui teman-temannya. Dia menceritakan apa yang telah dia alami dan tentang semua kelicikan si Bangau. Mereka pun merasa sedih dan berduka untuk teman-teman mereka yang telah dimangsasi Bangau. Tiga hari kemudian musim hujan datang dan kehidupan di sungai kembali normal.